Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi ya tetap di channelnya RxM Oke teman-teman hari ini RxM mau masak ini adalah labu kuning ya Yang udah saya kupas dan hari ini akan saya masak dengan kuningan telur asin ya Jadi labu kuning ini bisa dimasak dengan telur asin yang bagian kuningnya aja ya Dan dijamin rasanya tuh enak banget gurih ya Nah gimana cara masaknya yuk teman-teman simak terus video ini sampai selesai ya Nah ini yang pertama kita potong dulu inilah bu kuningnya kita potong seperti ini aja ya Nah setelah labu kuningnya selesai dipotong sekarang kita masak air ya Nah air ini kita masak sampai mendidih gunanya air ini adalah untuk merebus labu kuningnya dulu ya Nah sekarang kita masukkan ini labu kuningnya kita masak labu kuning ini setengah matang dulu ya teman-teman Jangan terlalu matang ya hanya setengah matang aja ya Nah kalau sudah setengah matang ini labu kuningnya kita angkat dan kita tiriskan Lalu kita biarkan dingin dulu ya Dan sambil nunggu labu kuningnya dingin kita bisa persiapkan bahan lainnya ya Nah ini kita selanjutnya kita haluskan ini kuning dari telur asin ya Nah kita haluskan terlebih dahulu ya Dan bumbu selanjutnya kita siapkan irisan daun bawang ya Lalu selanjutnya kita siapkan bawang putih cincang Nah setelah bahan ini dipersiapkan kita lihat lagi labu kuningnya ini udah dingin ya Nah sekarang kita taburi ini labu kuning dengan tepung ya Ini saya pakai tepung crispy ya Nah setelah merata kita menaburi dengan tepung Selanjutnya kita goreng labu kuning ini sampai garing ya Jangan lupa untuk menolong labu kuning ini sampai garing ya Untuk dibolak-balik agar matangnya bisa merata ya Kita goreng sampai warnanya coklat keemasan ya Nah kalau udah matang sekarang kita angkat dan kita tiriskan dulu ini gorengan labu kuningnya ya Dan selanjutnya kita kurangi minyak untuk menggoreng bumbunya Dan yang pertama kita tumis dulu ini bawang putih cincang ya Kita tumis sampai baunya harum ya Sekarang kita masukkan ini kuningan telur asin ya Nah kita aduk terus menerus ya Sampai kuning telur asin ini berbusa ya Jadi semakin berbusa dia akan rasanya semakin gurih ya Jadi kita aduk-aduk sampai berbusa ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah seperti ini sekarang kita tambahkan sedikit air Nah supaya tidak terlalu asin sekarang kita bisa tambahkan sedikit gula putih ya Nah kita aduk-aduk lagi Dan sekarang kita masukkan ini labu kuning yang udah tadi kita goreng ya Dan setelah labu kuningnya masuk langsung aduk cepat ya Supaya kuning telur asinnya itu merata Dan yang terakhir kita taburi dengan irisan daun bawang ya Kita aduk-aduk dan setelah ini pun kuning telur asin dan labu kuning pun udah matang Udah siap untuk diangkat dan disajikan Dan dijamin rasanya itu gurih banget ya Bikin nagih Teman-teman wajib cobain resepnya ya Dan jangan lupa juga teman-teman tetap bantu support Reksep Dengan cara subscribe, like, komen, dan bantu share ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye